Oke, kembali lagi di B-Channel. Kali ini adalah Wuling Convero Double Blower yang fast lift. Jadi ini varian Convero termurah ya, tanpa S dia. Yang baru di fast lift ini di headlamp, dia sekarang di smoke. Headlampnya kristal multi reflektor. Grillnya juga desain baru, tadinya kan ada palang sewarna bodi yang motong tengah grill. Kalau sekarang dia di sini ada aksen chrome, yang tengahnya warna hitam doff. Untuk emblem bulingnya tetap yang warna merah ya. Di bawah dia nggak ada fog lamp. Dan ini namplatenya salah ya, aslinya ini Convero aja yang non S. Untuk mesin, dapat mesin baru juga nih. Yang non cut-tube variable. Jadi tenaga ada penurunan ya, dari 107 HP jadi 97 HP. Torsi dari 142 HP jadi 135 Nm. Sekarang 1.500 cc, 4 silinder. Untuk ruang mesin nih, sudah dicat ya. Begitu juga kap mesin dan sudah ada per dam. Untuk harga, karena yang peraturan potongan PPN BM 100% diperpanjang sampai Agustus. Jadi ini harganya 146,3 juta. Unitnya ada di Wuling, Jakarta. Untuk kontak marketing bisa cek di description. Bahkan masih ada diskon dealer lagi ya, belasan juta infonya. Jadi bener-bener nih mobil harganya setara LCGC. Pelek-pelek aleng ditutup dop. Dengan profil ban 195-60 R15. Bannya GT Radial. Sandisk Vions. Vions warna bodi. Antena yang model panjang di tengah, cuma dia belum di blackout pilar. Handlenya disini model tarik, sewarna bodi. Untuk interior, dia dominan warna coklat. Bahan disini hard plastic sampai ke amres. Door handle warna hitam. Power window auto sisi driver. Disini ada window lock. Coraknya karbon ya. Di bawah dia ada speaker, cup holder, dan door pocket. Transmisi manual only yang double blower ini. Yang non-S. Ini untuk buka kap mesin. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini untuk buka tanky. Kisi AC. Tengahnya tetap ada chrome-nya. Bahan dashboard standar hard plastic. Kuncinya kayak gini. Ini ada logo link-nya. Sekarang kita coba startup. Kondisi pintu terbuka. Cuma speedo, si keringnya lagi dicabut ya. Jadi kita nggak bisa lihat layar di tengahnya. Untuk setir model tiga palang. Belum ada fitur safety-nya ya. Baik airbag maupun ABS. Yang Convero non-S ini. Wiper disini sudah intermittent. Di kanan sini ada saklar headlamp. Jam analog juga yang tadinya ada sampai Convero non-S. Sekarang jadi nggak ada ya. Jadi cuma tipe L yang ada jam analog. Head unit. Dari awal yang tipe double lower ini emang nggak ada input CD. Jadi ini cuma radio aja. Hazard di tengah sini. Ini AC. Dia ada pengatur arah semburan ke kaki. Yang ini open close air. Di bawahnya ada power outlet. Dan yang ini USB. Ada laci penyimpanan terbuka. Transmisi manualnya 5 speed. Ada list chrome-nya juga ya disini. Bahkan sampai part brake mechanical-nya ujungnya tetap chrome. Kalau di mobil Jepang kan biasanya udah polos. Ada 2 buah cover holder. Disini ada tempat penyimpanan. Joknya corak baru ya. Yang double blower fast lift ini. Seat belt disini fix. Hand grip disini fix. Sun visor sisi penumpang depan. Dia polos. Sepion tengah. Dainite Vio. Disini dia ada lampu baca. Sun visor sisi driver. Dia ada card holder. Ini ya belum ada airbag sama sekali. Laci standar. Belum soft opening. Serta ini layout dari door trim-nya. Untuk pengaturan kursi driver. Standar belum ada head register. Di belakang. Sama kayak depan ya. Domain warna coklat. Bahan masih full hard plastic. Door handle warna hitam. Sekeliling power window nih. Coraknya karbon. Di bawah ada speaker. Cup folder. Dan door pocket. Di belakang kursi driver. Dia ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Ini ada tunneling-nya yang lumayan tinggi. Karena ini penggerak belakang. Serta ini layout dari dashboard-nya. Backlight tombol-tombolnya warna embre ya. Dan ini dia double blower-nya. Dengan 4 buah kisi AC. Dan pengaturan speed fan yang digital. Lebih canggih dari rival Jepang-nya yang kebanyakan penuh putar ya. Dan udah sejak previous lift. Akhir-akhir ya udah gak ada varian yang non-double blower. Jadi udah double blower semua. Hand grip disini fix. Seat belt disini yang masih keliatan tonjelannya. Headrest adjustable. Kiri-kanan pelipatan 40-60. Dan dia one-toe stumble ya. Untuk akses ke belakang. Disini juga ada ISOFIX. Di baris ketiga. Udah gak ada USB untuk charging lagi. Disini adanya armrest. Tempat penyimpanan. Seat belt. Sampai baris ketiga. Yang masih keliatan tonjelannya. Headrest adjustable. Kiri-kanan. Di atas ada hand grip fix. Dan duduk di baris ketiga ini. Lega loh. Wuling Convero. Karena emang bentuk belakangnya box ya. Ini saya tinggi 178. Masih lumayan. Di kanan. Akomodasi sama ya. Karena di kiri udah juga gak ada USB. Jadi cuma armrest. Tempat penyimpanan aja. Yang gak dapet hand grip jadinya driver. Disini ada lampu baca. Untuk rem belakang. Tromo. Ini desain stoplampenya. Sama kayak Convero S ya. Kalau headlamp kan beda. Convero non S ini belum tractor. Tapi untuk stoplamp sama. Di atas ada clear upper spoiler. Warna hitam doff. Ini yang belumnya. Convero 1.5L. Di bawah ada reflektor. Palang tengahnya sini dia silver. Untuk buka bagasi ini tombol elektris. Ini bagasinya ketika baris ketiganya tegak. Pelipatan juga sekarang lebih praktis ya. Yang facelift ini ada tuasnya disini. Dan untuk yang varian MAM S ini. Dia gak bisa terlipat separoh-separoh. Harus terlipat full kayak gini. Kursi baris ketiganya. Ini bagasinya ketika baris ketiga terlipat. Untuk muffler dia ada di sisi kiri. Bansara pada di bawah sini. Ini desainnya dari belakang secara overall. Serta ini layout dashboardnya. Dari sisi penumpang depan. Oke. Sekian. Video saya mengenai. Pulling Converal Double Blower Fast Lift. Terima kasih sudah menonton.